Polisi Israel melakukan pemblokiran terhadap warga Palestina yang hendak sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Bahkan pemblokiran itu dilakukan dengan serangan brutal antara warga Palestina dipukuli menggunakan tongkat. Dikutip dari Middle East, ratusan warga Palestina hendak melakukan tarawih pertama pada minggu 10 Maret malam. Padahal mereka melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki. Berdasarkan keterangan saksi mata, polisi Israel hanya memperbolehkan perempuan dan laki-laki berusia di atas 40 tahun untuk masuk kawasan masjid. Dari video yang diunggah Al-Jazeera, terlihat sejumlah polisi membawa tongkat. Secara brutal, mereka memukul ratusan warga Palestina agar tak masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa. Teriak dan jeritan kesakitan pun terdengar di tengah pengusiran brutal tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengambil tanggung jawab atas keputusan yang mengizinkan ekstremis Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Dikatakan bahwa Netanyahu bersama dengan dinas keamanan dalam negeri Israel, Sinbad, dan tentara sebelumnya telah menyerukan tindakan tersebut. Namun dalam pernyataannya, pada 5 Maret, pemerintah Israel mengklaim bahwa mereka tidak membatasi warga Palestina beribadah di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan.